Assalamualaikum Hai teman-teman semua Ketemu lagi hari ini kita akan membuat Mie goreng basah yang super enak Nah jadi buat teman-teman yang penasaran Saksikan videonya sampai dengan selesai Dan jangan lupa Untuk klik subscribe Dan hirupkan tombol loncengnya ya Terima kasih Untuk bahan-bahannya Disini kita menggunakan Setengah kilogram Mie kuning ya teman-teman Kemudian untuk bumbunya ada cabai kering Cabai merah segar Setengah sendok makan ketumbar Sedikit jahe Dan satu sendok teh jinten Kemudian untuk bumbu lainnya ada bawang merah Bawang putih Ada kacang ya Kemudian ada empat butir kemiri Untuk sayurannya sesuai selera Teman-teman disini aku pakai sawi Ada kol Kemudian juga ada wortel Ini sesuai selera aja Untuk sayurnya Dan ada satu buah tomat Kita akan potong-potong nanti tomatnya Jadi tidak di blender Ada daun selendri Sama daun bawang Atau daun sop Kemudian nanti kita akan haluskan juga Disini kita pakai Satu sendok teh Kaca-kaci ya Bumbu mie aceh Oke teman-teman Nah sekarang Ini bumbu bawang merah Bawang putih kemiri dan kacangnya Kita goreng terlebih dahulu Teman-teman Nah sampai harum Nah tujuannya supaya bumbunya itu lebih gurih Dan ada aroma harum Kayak gitu teman-teman Jadi rasanya mie nya itu lebih Lebih enak kayak gitu ya Nah ini kalau udah siap Kita goreng Sekarang kita angkat Kita akan blender bersamaan Dengan bumbu Yang satu lagi ya teman-teman Sama cabenya Kita akan blender sampai halus Nah kemudian kita campurkan Dengan bumbu yang udah kita sediakan Tadi ya teman-teman Kayak cabai Jinten Ketumbarnya Ini semua bumbu kita blender Sampai halus Nah kayak gini teman-teman Ini kita akan kasih sedikit air Supaya blendernya bisa mutar Nah dan kita akan masukkan Satu sendok teh kaca-kaci Ini adalah resep Mie Aceh ya teman-teman Ini kita kasih sedikit air Kemudian kita akan tumis bumbu halusnya Seperti ini Ini untuk bumbunya kita kasih jeda sebentar Kita akan masak Sampai bumbunya ini matang Atau harum ya teman-teman Nah sambil kita tunggu bumbunya Sekarang aku siapkan air panas Yang udah aku panasin ya teman-teman Terlebih dahulu Kemudian aku siram ke atas mie-nya Seperti ini Nah supaya Kalau ada bakteri-bakteri Itu udah higienis ya teman-teman Karena pembuatan mie ini Kan dipegang pake tangan Kayak gitu teman-teman Jadi takut gak higienis aja Jadi kita cuci dulu Pake air panas Setengah Panas kayak gitu ya teman-teman Gak harus mendidih Nah ini kalau bumbunya udah matang Kita masukkan sayurannya Kecuali sawi Nah ini kalau sama wortelnya Aku masukin Kayak gini ya teman-teman Kita kasih air Karena ini adalah mie goreng basah Jadi kalau untuk mie goreng kering Kayak gitu teman-teman Boleh gak pake air ya Boleh dipake sedikit Supaya gak gosong Nah kalau kira-kira Udah matang Ini semuanya Sekarang kita masukkan sawi Nah untuk sawinya Jangan terlalu lama Teman-teman Asal udah Teraduk aja Udah tercampur Kayak gini Udah cukup Sekarang kita masukkan Kita masukkan Bumbu lainnya ya teman-teman Seperti garam Kecap Disini aku pake kecap asin Kita pake cuka sedikit Boleh diganti dengan perasan Jeruk lemon Atau jeruk nipis Kemudian aku masukin garam Kita masukin juga penyedap Nah kita aduk dulu Ini teman-teman Untuk bumbunya ini Jadi sesuai selera aja Ya teman-teman Jadi dikira-kira aja Gak ada takaran khusus Kayak gitu teman-teman Nah ini Mie nya udah higienis Teman-teman Udah aman ya Ini kita Masukkan Udah Kita aduk-aduk Seperti ini Sampai tercampur merata Nah hati-hati teman-teman Ini untuk apinya kecil aja Supaya gak gosong Karena kualinya kecil ya teman-teman Kalau misalnya kita Tidak rata dalam mengaduk Ini akan gosong teman-teman Bawahnya Nah ini teman-teman Kita akan aduk Sampai tercampur merata ya Nah jangan lupa Kasih air Kalau teman-teman mau Mie nya itu agak berkuah Jadi kalau mau kering Jangan ditambahin airnya ya teman-teman Nah kalau udah tercampur Sekarang kita masukkan Kecap manis secukupnya Atau sesuai selera Nah disini teman-teman Kita masukkan Daun bawang Daun sop Dan tomat Supaya lebih seger Kayak gitu rasanya Nah seperti ini Ini diaduk-aduk Sebentar lagi teman-teman Karena kalau tomat Sama daun bawang Dan daun sop itu Gak usah terlalu matang Nah ini teman-teman Ini mie goreng basahnya Udah jadi Menurut aku Kuahnya udah cukup Kayak gini Jadi ini udah sesuai Dengan keinginan teman-teman Jadi Kalau udah tercampur merata Dan semuanya udah pas Jadi bisa diicip dulu Jadi yang kurang pas Bisa ditambahin ya teman-teman Nah Ini udah matang Sekarang waktunya Kita matikan kompornya Dan kita sajikan Nah inilah teman-teman Mie goreng basah Alada perlezat kakak isal Ini rasanya sangat enak Teman-teman Gak kalah sama yang di warung Jadi rasanya sangat lezat Cara pembuatannya sangat simple Jadi kalau buat di rumah Mie goreng itu lebih higienis Lebih enak teman-teman Jadi kalau makannya pun puas ya Kita beli mie setengah kilo aja Jadinya banyak banget Jadi buat teman-teman Selamat mencoba Jangan lupa untuk klik subscribe Di channel kita Jangan lupa juga Hidupkan tombol loncengnya Karena gak ada ruginya teman-teman Siapa tahu Menu yang kita bagikan Bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi Di video kita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton